DUSEMU Romo apa artinya wahyu 2 ayat 17 Terutama mengenai mana yang tersembunyi Dan batu putih yang diatasnya tertulis nama baru Saudara yang belum tolong subscribe dulu ya Jangan lupa untuk subscribe Dan klik itu like-nya Serta klik itu tanda loncengnya Serta share kepada teman-teman saudara Oke Dan kalau saudara merasa terbeban untuk mendukung pelayanan ini Dan saudara bisa mengirimkan persembahan Saudara bisa melihat itu ada rekening bank yang ada di bawah ini Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut Saudara bisa menghubungi Romo Yakubus Yang nomor teleponnya juga ada di bawah ini Dan kalau ingin belajar Kami punya program namanya kateksasi nasional Dan saudara bisa mendaftarkan kepada Tanya pada Romo Yakubus Mendaftarkannya di mana Tapi saya ingatkan Kateksasi nasional itu bukan hanya sekedar belajar secara akademis Ini memang dimaksudkan orang yang ingin menjadi ortodoks Jadi kalau mau belajar itu Harus ada siap Memang saudara memang ingin jadi ortodoks Kalau tidak Ya tidak boleh masuk Terima kasih Kali ini pertanyaan tadi Kita baca dari Wahyu 2 Ayat 17 Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih Yang diatasnya tertulis nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain oleh yang menerimanya O eh hod us Barang siapa menang-menang telinga Aku satu Dengarlah Ti to peneh malihi Apa yang roh itu berbicara Tes eklesias kepada gereja-gereja Tony Conti Siapa yang menang Dho so afto Akan kuberikan kepadanya Tu mana Tu ke krimenun Mana yang tersembunyi Ke dho so afto Dan aku akan memberikan kepadanya Psifon Levkin Batu yang putih Ke epitin besifon Dan diatas batu itu Onoma Kenon Gegramenon Tertulis nama yang baru O udhis Yang tak seorang pun Ithen Mengetahunya Imi Olambanon Kecuali Yang menerima Saya bacanya Dalam bahasa Indonesia Dikatakan Siapa bertelinga Andalah yang mendengarkan Apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Artinya harus memperhatikan Ini adalah suara roh kudus Apa yang dikatakan roh kudus Barang siapa menang Menang apa Menang dalam pertandingan iman Karena kita sekarang ini Pertandingan melawan dosa Coba kita baca dalam Ibrani pasal 12 Ibrani 12 Ayatnya yang ke Tiga Ayatnya yang ke satu Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan Semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan Berarti kita harus Memanggalkan perlombaan Harus menang dalam perlombaan ini Perlombaan apa? Ayat tiga Ayat tiga empat Dalam pergumulan kamu Melawan dosa kamu Belum sampai mencucurkan darah Berarti perjuangan itu adalah Melawan dosa Pergumulan melawan dosa Tapi juga melawan roh jahat Kita baca di dalam Episus pasal 6 ayat 12 Karena perjuangan kita Bukanlah melawan darah dan daging Melawan darah dan daging Perjuangan kita Jadi hidup di dalam Sebagai orang Kristen di dunia ini Kita perlu perjuangan melawan Pencobaan-pencobaan roh jahat Pencobaan-pencobaan dari hawan asuk kita Dan Jikalau kita menang Dan tetap bertahan Melalui pencobaan-pencobaan itu Kita akan diberi Hediah oleh Tuhan Coba baca dalam 2 Timotius 4 ayat 6 Mengenai diriku Daraku sudah mulai dicurahkan Nah ini Paulus mengatakan Dia hampir mati Dia tahu dia hampir mati Dia mau diambil dibunuh Dengan kepala Jadi penggal oleh Nero nantinya Terus Mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Ya karena dia di penjara Di pada waktu nulis itu Dia ada dalam penjara di Roma Dia sudah hampir dibunuh Diku mati Terus Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Itulah menang Berakhir Sampai akhir Dia tetap bertahan dalam iman Dia tetap melakukan perlawanan terhadap dosa dan dirinya sendiri Terus Aku telah mencapai garis akhir Telah mencapai garis akhir Nah semoga kita pun dapat begitu ya Sampai akhir Kita melakukan pertandingan yang baik Di dalam dunia ini Terus Dan aku telah memelihara iman Aku telah memelihara iman Inilah orang yang menang Dan kita mengatakan Di dalam bacaan tadi Barang siapa yang menang Ya Lalu disitu katakan diberi mahkota Coba baca ayat tadi Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Mahkota kebenaran Puncak dari kebenaran yang akan diberikan kepada Allah Ya bujujudnya apa kita tidak tahu Ya bukan mahkota terbuat dari masa apa itu Untuk apa kalau sudah disana pakai itu Kalau sudah pakai mahkota itu untuk apa gitu loh Ada sesuatu yang dieksplorosikan dengan Mahkota kebenaran itu Nah Orang yang menang di dalam wahyu ini dikatakan Ayat 17 Barang siapa menang Kepadanya akan kuberikan Dari mana yang tersembunyi Lah mana ini adalah Makanan yang diberikan kepada bangsa Israel Di tengah padang belantara Waktu mereka keluar dari negeri Coba kita baca dari keluaran pasal 16 Ayat 14 sampai 15 Ketika embun itu telah menguap Tampaklah pada permukaan padang gurun Sesuatu yang halus Sesuatu yang seperti sisik Halus seperti embun beku di bumi Ketika orang Israel melihatnya Berkatalah mereka seorang kepada yang lain Apakah ini Kata-kata apakah ini dalam bahasa Ibrani Mana Sehingga kata apakah itu dijadikan nama benda itu Mana Ya terus Sebab mereka tidak tahu apa itu Ya terus Ayat 33 sampai 34 Sebab itu Musa berkata kepada Harun Ambillah sebuah buli-buli Taruhlah mana di dalamnya Segomer penuh Dan tempatkanlah itu Di hadapan Tuhan Untuk disimpan turun-temurun Ya tak? Jadi disini ada makanan Yang diberikan kepada Israel Selama perjalanan mereka Di padang gurun Dan Kristus Memberikan mana sejati Dan ini disebut sebagai Makanan malaikat Coba kita baca Masmur 278 24-25 Menurunkan kepada mereka Hujan mana untuk dimakan Dan memberikan kepada mereka Gandum dari langit Setiap orang telah makan Roti malaikat Ya itu disebut roti malaikat Ya karena datanya dari langit Bukan malaikat makan roti itu Tidak itu istilah saja Mana ini disebut Roti malaikat Karena turunnya darilah langit Nah Orang yang makan mana ini Mati lagi Nah ada mana yang tersembunyi Yaitu Kristus Yohanes pasal yang ke-6 Ayat 31-35 Nenek moyang kami Telah makan mana Di padang gurun Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti Dari sorga Maka kata Yesus Kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa Yang memberikan kamu Roti dari sorga Melainkan Bapakku Yang memberikan kamu Roti yang benar Dari sorga Terus Sampai 35 Karena roti yang dari Allah Ialah roti yang turun Dari sorga Dan yang memberi hidup Kepada dunia Maka kata mereka Kepadanya Tuhan Berikanlah kami Roti itu senantiasa Kata Yesus Kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang Kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa Percaya kepadaku Ia tidak akan haus Yesus sebagai roti yang hidup Mana yang sejati itu Dan mana yang sejati itu Dinyatakan kepada kita Melalui perjaman kudus Makanya kita baca Dalam ayat 48-51 Akulah roti hidup Nenek moyangmu Telah makan mana Di padang gurun Dan mereka telah mati Inilah roti yang turun Dari sorga Barang siapa makan Daripadanya Ia tidak akan mati Yesus lah roti yang hidup Dan dia turun dari sorga Memang coba baca Ayat 38-6 Sebab aku telah turun Dari sorga Aku telah turun dari sorga Dia disebut roti Karena dia yang memberi kehidupan Ya Dan ini dinyatakan Dalam pengalaman perjalanan kita Di dalam padang gurun kehidupan ini Menuju ke tanah kanan Sorga itu Kita diberi makan mana Dalam wujud perjamuan kudus Itu Coba kita baca Di dalam 1 Korintus Pasal yang ke 10 Ayat 16 Bukankah Bukankah Cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan Dengan darah kristus Bukankah Roti yang kita pecah-pecahkan Adalah persekutuan Dengan tubuh kristus Jadi kita mengalami kristus Sebagai roti yang hidup Melalui perjalanan kudus Melalui sakraman perjalanan kudus Itulah menjadi mana Bagi kita Di tengah Perjalanan padang gurun kehidupan ini Dan itulah sebabnya dikatakan Di dalam Yohanes pasal 6 Ayat 56 Barang siapa makan dagingku Dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku Dan aku Di dalam dia Dan ini tidak dikita Orang luar Yang tidak percaya pada kristus Makanya dikatakan Mana yang tersembunyi Bagi orang luar Itu ya roti biasa saja Tapi bagi yang mengalami Disitu dia melihat Itu memang ada kehidupan Muncul daripada ini Dan kekuatan yang baru Ayat 58 Inilah roti yang telah turun dari sorga Bukan roti seperti yang dimakan Nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Jadi Di dalam perjalanan kudus ini Kita disatukan dengan kristus Penyebab kehidupan itu Sehingga dikatakan Kalau kita makan roti itu Kita hidup selama-lamanya Dan kita diberi roti itu Kalau menang Itu artinya berbicara Tentang perjaman kudus Sejati di surga Yaitu panunggalan dengan kristus Secara langsung Menyatunya kita dengan kristus Lukas pasal yang ke-22 Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku Dalam segala pencobaan yang aku alami Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu Sama seperti bapakku menentukannya bagiku Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku Di dalam kerajaan Artinya itu manunggal dengan dia Itulah kita diberi mana yang tersembunyi Yang tidak diketahui orang luar Yang tahu kita sendiri nanti Di dalam resmi Tuhan kita dengan kristus Itu tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya Itu hanya diberikan kepada kita Makanya disebut mana yang tersembunyi Selanjutnya dikatakan mengenai Apa yang kedua adalah Batu putih Batu putih itu Di dalam budaya zaman itu Kalau orang menjadi atlet Dan mendapatkan kemenangan Akan diberi batu putih Itu sebagai tanda perenghargaan kemenangannya Tapi juga Jadi semacam tiket Untuk bisa ikut pada perayaan kemenangan itu nanti Berarti kalau gitu Dan ditulis namanya disitu Nama orangnya disitu Disitu dikatakan Artinya bahwa kita mempunyai hak Untuk masuk dan ikut ambil bagian Di dalam perayaan kemenangan akhir kristus Menghadap kristus Dimana kita secara berbadi Maka nama kita tertulis Kita mempunyai identitas pribadi Menyatu dalam perayaan bersama kristus Coba kita baca wahyu 7 Kemudian Daripada itu aku melihat Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak Yang tidak dapat terhitung Nah itulah nanti pada akhir zaman Terus Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa Berdiri di hadapan tahta Dan di hadapan anak domba Memakai jubah putih dan memegang daun-daun Mengendalui Mengendalui Tanda perayaan itu Dia diizinkan untuk ikut dalam perayaan itu Karena sudah punya Tiket masuk gitu loh Yang wujudnya adalah Batu putih tadi Tapi batu putih ini juga Ada namanya secara pribadi Yang tidak orang-orang lain tidak bisa baca Coba kita baca tadi dalam ayat Ayat yang ke-17 itu Barang siapa menang Kepadanya akan kuberikan Dari mana yang tersebutnya Dan aku akan mengaruhi Kepadanya batu putih Yang diatahnya tertulis nama baru Nah kita Disitu artinya kita menjadi Dengan memberi itu Boleh masuk dalam perayaan Di depan anak domba itu Kita punya nama baru Kita punya identitas baru Kita punya keberadaan baru Yaitu kita akan menjadi mulia Dimuliakan seperti Kristus Dikatakan di dalam Ibili B321 itu Yang akan mengubah tubuh kita Yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya Itu Secara pribadi Maka ada namanya Itu identitas kita yang baru nanti Dimana kita boleh Menyatu dalam perayaan Di depan anak domba Itulah Yang diberikan kepada Orang yang menang Melawan apa tadi? Dosa Melawan hawa nafsu Melawan iblis Melawan segala pencobaan Oleh karena itu Kita jangan sampai Merasa putus asa Karena kita harus berjuang Dan dikatakan lagi Dalam iblis 12 Anfa tadi Dalam pergumulan Kamu melawan dosa Kamu belum Ya terus Kamu belum sampai Mencucurkan darah Terus Dan sudah lupakah Kamu akan nasihat Yang berbicara Kepada kamu Seperti kepada Anak-anak Hai anakku Janganlah anggap enteng Didikan Tuhan Dan janganlah putus asa Apabila engkau Diperlihatkannya Jadi perjuangan itu Melalui kesulitan kehidupan Jangan putus asa Kita harus menang dari itu Itu bentuk latihan Itu bentuk pendidikan Itu bentuk pendagian kita Menuju kepada kemenangan Supaya kita mendapatkan Mana yang Tersebut Dan batu putih Yang di atas Yang tertulis Nama kita tadi Ya saya kira itulah Jawapan yang dapat saya berikan Kiranya Tuhan berkati Jangan lupa sodara Kalau sodara ingin Berkunjung ke Salah satu paroknya kami Sodara bisa lihat Alamatnya di akhir Daripada video ini Nanti ada alamat beberapa tempat Kalau memang belum ada Di situ Dan sodara ingin Diadakan Perintisan di tempat sodara Sodara bisa menelpon Roma Yaakobo Saya bisa beritahu tadi Dan kalau ada orang Mengajak sodara Datang ke suatu Komunitas Suatu gereja Yang alamatnya Tidak ada di situ Berarti orang itu Bukan bagian dari Persekutuan kami Sodara tidak sobat Perhatikan Dan saya ingatkan Karena yang terjadi Beberapa kali Saya ingatkan sodara-sodara Yang kalian bukan Dari persekutuan kami Jangan Memancing di kolam orang Ini adalah pelayanan saya Yang untuk Untuk membawa orang Dalam persekutuan kami Oleh karena itu Jangan ngajak-ngajak orang Ke tempat sodara Yang sodara bukan dari sini Itu tidak etis Kalau mau mendapatkan Ya bikin sendiri Seperti Jangan mengambil orang Dari pelayanan Yang kami dapatkan Terima kasih Tuhan berkati Setelah berapa Putra Orang Putus Amin 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 Selamat menikmati Selamat menikmati.